Intro Lonceng hitam itu baru saja terbentuk ketika nyala api yang terbuat dari teratai api memotong udara dan tiba Di depan banyak sekali tatapan di stadion, teratai api itu bertabrakan keras dengan lonceng besar itu dengan cara yang mengerikan Bunyi seperti gemuruh tiba-tiba terdengar saat tabrakan itu terjadi Gelombang gila yang sangat besar menyebar dari permukaan lonceng besar itu Gelombang liar dan kelas itu bahkan menyebabkan awan gelap di langit bergejolak Lonceng itu baru saja berbunyi ketika suara rendah dan dalam mengikuti Pada saat itu, teratai api tiga warna tiba-tiba meledak Ledakan ini tidak menimbulkan suara keras, namun gelombang api tiga warna yang tiba-tiba meloncak ini bagaikan tsunami tonga Itu naik dengan cara yang mengejutkan Pada saat ini, seluruh langit langsung berubah menjadi dunia api Suu api ini naik dengan cepat Beberapa tempat di gunung petir yang jauh mulai terbakar karena suu api gila ini Gelombang api yang datang dari segala arah sepertinya telah menutupi langit saat ini Tak terhitung jumlah orang di gunung petir yang mendikeringat pada saat ini Bahkan doki mereka tidak bisa sepenuhnya menansu seperti ini Mata mereka tercengang ketika mereka menatap lautan api tiga warna ini Dalam sekejap, tubuh mereka tremor Ekspresi dari empat dojun di kursi terhormat mengalami berbagai perubahan pada saat ini Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami bisa tahu bahwa Xiaoyan sepenuhnya mengandalkan kekuatan sendiri untuk menggunakan serangan itu Dengan demikian, dia tidak mengandalkan kekuatan orang lain Namun justru alasan inilah yang menyebabkan hati mereka semakin bergetar Banyak tatapan memedang lautan api di langit dengan ekspresi terkejut terheran-heran Lonceng hitam berdiri kokoh di tengah lautan api Namun, cahaya hitam di permukaannya juga telah membentuk banyak kumpulan energi Karena dikelilingi oleh gelombang api tiga warna Lei Junjai tanpa sadar mengelah nafas ketika dia melihat bahwa Lonceng hitam yang sangat besar itu tidak mengalami banyak perubahan Setelah dipukul oleh gelombang api tiga warna Krek, krek, krek Namun, tepat ketika Lei Junjai mengelah nafas lega Suara retakan tiba-tiba menembus langit yang sunyi Suara ini mungkin pelan, tetapi itu tidak luput dari telinga Lei Junjai Segera, dia mengencangkan bogeman tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya Guys, garis retakan kecil pada lonceng yang sangat besar itu tidak mencolok Jika dibandingkan dengan ukuran yang sangat besar Namun, dengan kekuatan Lei Junjai dan yang lainnya Mereka secara alami dapat melihatnya Wajah mereka langsung berubah Dari kelihatannya, lonceng pinik iblis milik Nona Feng tidak dapat menahan serangan teratai api yang mengerikan itu Ekspresi Lei Junjai berubah suram pada saat ini Tangannya perlahan mengepal Dibandingkan dengan ekspresi suram Lei Junjai Sunyum menceli wajah Peng Junjai Jian Junjai dan Huang Kuan Junjai di sampingnya juga terkejut Jelas, Xiaoyan melebih harapan mereka dengan menghancurkan lonceng pinik iblis Lonceng hitam besar itu berdiri di lautan api tiga warna yang menembus langit Setiap kali gelombang api itu melonjak Itu akan menyebabkan cahaya hitam di permukaan lonceng hitam itu bergetar Garis retak kecel di atasnya juga akan menyebar lebih cepat Krek, krek, krek Sedikit suara pelan perlahan terdengar Pada akhirnya, suara mulai terdengar terus menerus Kebisingan semacam ini tidak terlalu keras Tapi secara bertahap itu terdengar ketelinga semua orang Karenanya, seluruh stadion menjadi sunyi senyap Sementara itu, Xiaoyan ditanggungkan di udara tepat di bawah lautan api Pada saat ini, wajahnya agak pucat Mata Xiaoyan terkunci pada lonceng hitam itu di lautan api Hatinya juga tidak santu sedikitpun karena garis retakan yang menyebar di sana Xiaoyan dengan cepat melemparkan beberapa pil obat penyembuhan doki ke dalam mulutnya Dia menyipitkan matanya saat dia melihat lonceng hitam itu yang terus meluarkan garis retak Doki di dalam tubuhnya juga beredar dengan tenang dan benar-benar menutupi tubuhnya Krek, krek Garis retak dengan cepat menyebar Sesaat kemudian, mereka akhirnya menutupi setiap sudut lonceng hitam besar itu Pada saat ini, lautan api tiga warna sekali lagi melepaskan gelombang api yang sangat mengerikan Saat bertabrakan dengan lonceng hitam itu Tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur Suara yang sangat keras juga terdengar Segera, semua orang di stadion melihat lonceng hitam itu bergetar hebat Cahaya hitam melesan menembus garis retak sebelum lonceng hitam yang sangat besar itu hancur dengan ledakan Pecahan hitam menesat ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan Setiap pecahan hitam itu mengandung simpel energi yang mengerikan Mata Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian pada lokasi di mana lonceng hitam itu telah meledak Beberapa pecahan hitam terbang melewati tubuhnya sambil membawa angin yang tajam Namun, mereka tidak sedikit pun mengenai tubuhnya Asap hitam perlahan muncul dari pecahan lonceng raksasa itu Mata Xiaoyan segera terfokus pada mereka Setelah menatap asap hitam itu tanpa sedikit pun bergedip Xiaoyan mempertatikan bahwa asap hitam itu tiba-tiba menyusut Segera, sosok nonapeng bergegas keluar dari dalam kumpulan asap itu dengan cara seperti kilat Raksa geras melonjak di mata Xiaoyan begitu sosok nonapeng muncul Cahaya perak bergedip di bawah kakinya saat tubuhnya bergerak Beberapa bayangan muncul dan tubuhnya menangkap sosok nonapeng dengan jarak seperti jurik Ketika Xiaoyan muncul di belakang sosok nonapeng Kain warna warna yang berisi angin tajam tiba-tiba meresat di tengah dahinya Senyum ganas terungkap di wajah Xiaoyan Dia meraih kain warna-warni itu dan menggunakannya untuk membantunya maju Segera, dia dengan kasar memukul sosok nonapeng Au! Kekuatan yang kuat dari tabrakan ini menyebabkan sosok nonapeng berteriak kesakitan Sosoknya juga mendarat dengan kasar di tanah dan tersungkur di permukaan arena Kekuatan kuat itu juga menyebabkan banyak retakan menyebar di tanah Banyak seruan terdengar di sekitar stadion Begitu mereka melihat nonapeng yang tersungkur dan terluka di tanah Namun Xiaoyan sepertinya belum mendengar semua suara ini Bogemannya mengencang di balik lengan bajunya tanpa ada yang memperhatikan Segera, dia terdawa ganas Tubuhnya bergerak turun di depan banyak mata yang terkejut Setelah itu, dia mendarat di samping nonapeng mengangkat kakinya dan dengan kejam menginjak kepalanya Dari kelihatannya, kepala nonapeng kemungkinan akan remuk jika kakinya menghantamnya dengan akurat Tindakan kejam yang tiba-tiba oleh Xiaoyan ini menyebabkan mata semua orang yang hadir menjadi kusam Kaki Xiaoyan jatuh sangat cepat Dia tidak memberi siapapun kesempatan untuk ikut campur Sejaht kemudian, kakinya dengan kejam menginjak kepala nonapeng sesuka jidatnya Namun, percikan darah segar yang diharapkan tidak terjadi ketika kaki Xiaoyan menginjak kebala nonapeng Kepalanya remuk seperti balon sementara tubuhnya perlahan berubah Semua orang yang hadir bingung ketika mereka menyaksikan pemandangan yang membagongkan ini Mata mereka yang kusam menjadi lebih kusam Mereka tidak yakin apa yang baru saja terjadi Wajah Xiaoyan tidak menunjukkan kejutan sedikitpun ketika dia gagal melihat darah segar Mata yang sedikit tertutup saat kakinya melangkah maju Dalam sekejap, dia muncul di lokasi tertentu di udara Sudut mulia terangkat menjadi senyum ganas ketika bogemannya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya Sebuah bogeman Xiaoyan melesat keluar Tepat ketika bogeman itu hendak menyerang udara kosong Sosok nonapeng muncul dengan jarak yang aneh Dalam kepanikannya, dia melambaikan tangannya dan itu bertabrakan dengan kepalan tangan Xiaoyan Keguatan kuat yang meletus juga menyebabkan dia mengambil 12 langkah mundur Jejak darah juga tanpa sadar muncul keluar dari sudut mulutnya Siapa yang ingin kamu tipu dengan tubuh 3000 petir ilusimu? Xiaoyan mengangkat matanya dan tersenyum ke wajah nonapeng yang pucat Nonapeng mengkepalkan gigi peraknya Matanya dengan marah menatap Xiaoyan yang tersenyum Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang memalukan selama bertahun-tahun Penghinaan naik di dalam hati nonapeng seperti gelombang Beberapa saat kemudian, sebuah keganasan melintas di mata nonapeng Dia memandu perdoki kecil yang tersisa di dalam tubuhnya Namun, sebelum dia bisa melepaskan serangan Raungan gemuruh tiba-tiba bergema Segera, sosok Xiaoyan muncul di depannya dengan jar seperti jurik Tangannya dengan lembut meraih leher nonapeng Sementara suara lembut yang berisi niat baku hantam berlahan terdengar Tataman seluruh stadion terjengang ketika mereka melihat tangan Xiaoyan yang diletakkan di leher nonapeng Bahkan niat baku hantam munculi wajah Xiaoyan tertangkap oleh semua orang di stadion Seluruh gunung petir menjadi sunyi saat ini Cukup banyak orang juga menunjukkan wajah-wajah agak suram di dalam stadion yang sunyi ini Wajah Lei Junje juga menjadi jauh lebih suram pada saat ini Dia juga tidak berharap nonapeng di kalahkan oleh tangan Xiaoyan Dibandingkan dengan wajah suram yang dihadapi Lei Junje Wajah Peng Junje penuh dengan senyum Performa Xiaoyan hari ini benar-benar mengejutkannya Mata orang tua yang keras kepala itu masih setajam biasanya Aku ingin tahu di mana dia mendapatkan murid yang amazing ini Peng Junje tersenyum dan dengan lembut mengelah nafas di dalam hatinya Di arena di mana mata semua orang terfokus Keturbu nonapeng yang menjadi lebih kaguh karena tangan ganas Xiaoyan di lehernya Sedikit niat baku hantam sejati yang tergantung dalam suara Xiaoyan Membuatnya tidak ragu bahwa Xiaoyan di depannya akan dengan kejam menghabisinya Namun ketakutan ini baru saja muncul di dalam hatinya ketika digantikan oleh kemarahan dan penghinaan Nonapeng menggertakkan giginya dengan erat saat matanya menatap Xiaoyan dengan marah Api hitam yang aneh juga perlahan merembes keluar dari tubuhnya Terasa gara sebilitas di mata Xiaoyan ketika dia melihat nonapeng masih keras kepala Api terletak hati yang marah tiba-tiba melonjak keluar dari tangannya saat dia berteriak dengan suara rendah Pergilah Api itu dengan cepat berges keluar dan pertabarkan dengan api hitam aneh di tubuh nonapeng Kedua api itu terlipat dalam baku hantam yang seru Tetapi api hitam itu segera menyusut kembali ke tubuhnya Tampak seolah-olah bertemu dengan musuh besar di depan mata nonapeng yang terkejut Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menghabisimu Wajah Xiaoyan berubah ganas dan tidak peduli setelah menekan api hitam di tubuh nonapeng Namun ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum kata-katanya terdengar Dia melihat cincin penyimpanan di tangannya tiba-tiba gemetar ketika botol giok muncul tanpa peringatan terlebih dahulu Darah hijau di dalam botol giok itu memancarkan gelombang energi yang agung Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan banyak orang terpanah Namun Xiaoyan adalah yang pertama pulih Dengan lambaian tangannya api jomelilat botol giok itu Setelah itu dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dengan cara seperti gilat Reaksi Xiaoyan jangan cepat Semua orang di stadion bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi Bahkan Lei Junji dan yang lainnya di kursi terhormat Hanya merasakan kumpulan energi yang kuat muncul sebelum dengan cepat menghilang Oke sampai disini saja saya menyampaikan cerita dong hua BTTH Akhir kata saya ucapkan bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!